oke rekan-rekan seperti biasa kita ketemu kembali dengan ini ya mysql oke nah ini sudah saya buka cmd-nya setelah cmd-nya saya buka Anda perlu menyiapkan juga webserver-nya atau mysql-nya oke jangan lupa silahkan rekan-rekan mulai jalankan dahulu ini ya jangan lupa ini jalankan ini jalankan walaupun yang kita pakai ini saja dulu ya oke kalau sudah saya minimize nah silahkan saya review kembali untuk mengakses mysql-nya ya berarti kita tinggal ketik cd change directory backslash langsung ke pusat drive c enter kemudian cd kemudian masuk ke XM ketik X tekan tape kemudian backslash mysql ketik M tekan tape sampai muncul mysql backslash ketan B bin enter oke kalau sudah kita ulangi kembali cara yang kemarin mysql min u usernya root min p passwordnya kosong ya tidak ada apa-apa enter kemudian enter satu kali lagi oke oke ya kalau sudah seperti ini nah kemarinnya sudah kita cek dan sudah kita coba latihan yang pertama mengulas latihan yang kemarin ini show databases berarti ya show menampilkan database apa saja yang ada di dalam mysql ini show databases oke nah oke nah ini latihan-latihan yang kemarin ya saya hapus saja ya kemarin menghapus database apa kita drop database namanya apa misalkan ini perbankan titik koma enter udah berhasil perbankan 2 saya hapus oh kelupaan apa titik koma enter oke kita show database lagi nah sudah kembali seperti kita pertama kali mengakses mysql ya oke nah untuk hari ini saya ingin mencoba beberapa pembuatan beberapa tabel ya mulai dari ada beberapa ketentuan tambahannya mulai dari nanti tipe datanya nah nanti sambil saya akan terangkan lebih lanjutnya oke untuk hari ini kita akan coba kasusnya yaitu membuat database yang berhubungan dengan kampus oke oke nah nanti kemungkinan kita akan coba yang berhubungan dengan kampus kira-kira ada tabel apa saja kemarin kita sudah buat coba tabel mahasiswa kemudian dosen pasti ada ya kemudian setelah mahasiswa dosen mata kuliah ada ya kemudian setelah ada mata kuliah mungkin ada kelas ya oke nanti kita akan coba buat empat buah tabel tersebut oke sudah siap perkenalkan kita coba langsung mulai sekarang nah kita akan coba yang pertama adalah membuat tabel mahasiswa nah masih ingat langkah-langkah yang kemarin ketika kita akan membuat sebuah tabel kita wajib mengaktifkan sebuah database karena database yang akan kita pakai belum ada oleh karena itu kita perlu membuatnya dahulu oke ya oke kita coba buat dulu ya berarti create database database nama database nama databasenya apa nah misalkan karena ini berhubungan dengan akademik kampus ya buat akademik akademik akhiri dengan titik koma oke seperti itu ya nah kalau sudah kita aktifkan databasenya use nah nama databasenya apa akademik oke sudah ya databasenya akademik enter nah tandanya sudah bisa dipakai akan muncul disini database change oke oke langsung saja berarti kita sudah aktif kita sudah intinya sudah punya database nah kita bisa langsung membuat tabel oke langsung saja perintahnya create tabel create tabel mahasiswa mahasiswa kemudian guru membuka ya kalau sudah yang pertama ini misalkan saya mau buat mulai dari kemarin kan ada name nama alamat oke mungkin saya akan coba pakai tambahan tahun angkatan ya misalkan saya singkat ini ya tahun angkatan nah kemarin kita harus menentukan tipe datanya ya misalkan tahun angkatan itu kan datanya nanti akan berisi angka makanya kita tambahkan disini boleh disingkat int atau langsung tuliskan integer juga bisa integer kemudian ini saya tambahkan not null not null kemarin apa kemarin sempat saya singgung dikit bahwa not null itu kalau kita dalam mengisikan sebuah data di tabel itu kalau ada tulisannya not null ada atribut not null itu artinya wajib diisi tidak boleh dikosongkan oke lanjut tahun angkatan kalau sudah NIMM NIMM juga misalkan masih pakai integer atau kemarin NIMM pakai VARCHER ya nah sementara ini sama dulu sampaikan dulu pakai integer tidak lupa integer kemudian not null lagi nah ini saya tambahkan primary key primary key primary key nah ini primary key ini yang akan saya jadikan jadi sebenarnya ada beberapa nanti kandidat key nah kandidat key itu yang akan kita jadikan primary key primary key itu dipilih yang paling unik ya yang paling unik misalkan antara mahasiswa sesuatu dengan mahasiswa yang lain yang tidak mungkin akan sama kalau nama mungkin akan sama nah kalau NIMM pasti beda semua ya nah itu saya kira kandidat terkuat dari ini NIMM ya oke karena itu NIMM saya jadikan primary key nah kalau sudah saya tambahkan nama nama varchar misalkan misalkan atau jangan banyak-banyak dulu 30 aja kemudian not 0 juga wajib diisi semua ya kemudian ini alamat 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 varchar oke nah disini 80 80 80 seperti ini ya nah kemudian defaultnya misalkan saya tambahkan default disini oke default misalkan saya isikan yukya oke kemudian koma kemudian tanggal oke ini tipe datanya dead time oke kemudian kalau sudah kita tutup nah ini boleh ditambahkan engine nya pakai inodity oke seperti ini kita akan coba jalankan apakah ini perintahnya sudah betul nanti rekan-rekan saya minta bantuannya juga sambil mengecek kalau misalkan ada beberapa misalkan saya salah ketik atau seperti apa kita coba jalankan ya nah query oke sudah berhasil ya nah cara ngecek selanjutnya bahwa ini sudah berhasil mulai dari query oke disini nah selain itu juga kita bisa bukti pembuktian yang lain so tabless oke sudah berhasil mahasiswa seperti itu oke nah sekarang kita lanjut membuat tabel berikutnya yaitu tabel dosen oke disini tabel dosen ya nah disini gak perlu banyak-banyak dulu sementara misalkan tabel dosen isinya nip kemudian tipe datanya integer juga misalkan ini juga not null ya wajib diisi kemudian sebagai primary key nip antara dosen satu dengan dosen yang lain kan tidak mungkin akan sama primary key nah kemudian nama part char kemudian ada misalkan 30 panjangnya not null lagi kemudian kita tutup tambahkan engine keterangannya inodb lagi oke kalau sudah kita coba enter sudah berhasil lagi ya kita cek cek so t plus oke nah saya lupa menambahkan perintah apakah struktur tabel yang kita buat tadi sudah sesuai nah kita juga perlu cek kemarin describe ya atau dsc nama tabelnya apa nama tabelnya mahasiswa misalkan apakah strukturnya sudah sama nah kita pula tadi tahun angkatan integer integer kalau kita tidak tentukan panjang nya akan cara default yaitu 11 oke ini sudah dead time sudah ini sebagai primary not null not null oh ini defaultnya Jogja oke untuk dosen apakah juga sudah oke kita cek lagi dosen enter nah seperti ini ya oke berarti sudah sudah dua tabel kita buat nah selanjutnya setelah kita buat tabel mahasiswa kemudian tabel dosen kita lanjut misalkan membuat tabel mata kuliah kita buat mulai tabel mata kuliah mata kuliah itu sengaja saya bedakan ketika saya penulisan perintahnya menggunakan huruf besar nah untuk poin-poinnya saya gunakan huruf kecil mata kuliah misalkan ada kode mata kuliah ya kode mata kuliah misalkan saya gunakan char dua misalkan kemudian not null juga wajib diisi kemudian saya setting sebagai primary key juga ok primary key ok kalau sudah nah ada mata kuliah mata kuliah ini varchar misalkan disini 30 nah ini juga wajib diisi ya ok wajib diisi kalau sudah biasanya yang berhubung lagi dengan mata kuliah nama mata kuliah nah ini ya sks ok integer kemudian misalkan defaultnya dua sks saya tambahkan default dua ok 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 akhiri dengan titik koma kita coba enter sudah ya berhasil seperti biasa kita cek kembali kalau sudah show tables apakah sudah tampil nah ini ya sudah sudah ada mata kuliah seperti ini ok 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 nah kalau sudah kita lanjut kita cek lagi describe describe ok dsc nama tabelnya tadi perintahnya nih dsc nama tabelnya ini adalah mata kuliah mata kuliah mata kuliah ok nah sudah ya sudah sesuai primary key nya juga ini kode mata kuliah nya nah selanjutnya kita akan coba tambahkan tabel kelas ok klik tabel lagi klik tabel kelas ok ok nah crit tabel kelas ini ada id kelas ok kemudian ini tipe datanya integer kemudian sebagai primary key primary key kemudian ada kode 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 kelasnya nanti ya ini pakai char2 kemudian wajib diisi juga ok kemudian ada nip ini nanti untuk dosenya ya integer 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 not null ok seperti ini not null kemudian kita tambahkan key kode kelas kelas kemudian kemudian tambahkan key juga untuk nip oke nip kelas jadi nanti akan kita bahas ini kita coba dulu untuk pembahasan nanti ada primary key ada foreign key, nanti ada pembahasan khususnya ya sementara saya tuliskan dulu kemudian kita tutup oke ini untuk tabel kelas sebenarnya nanti untuk tabel kelas disini karena ada tabel ada tabel lain yang berrelasi dengan tabel kelas bisa dilihat dari sini ini tadi ada field misalkan contohnya ada nib ya itu berarti berrelasi dengan ini berrelasi dengan tabel kelas ini nib field yang dimiliki oleh tabel dosen kemudian ada kode kode dimiliki oleh tabel apa kita bisa lihat kode kode itu kode mata kuliah oke jadi yang berrelasi dengan tabel kelas itu ada tabel mata kuliah ada tabel dosen ya nah kalau tidak kita jalankan enter oke ya berhasil kita cek lagi dari show tables sudah berhasil ya kelas nah kemudian DSC lagi oke kita coba tampilkan ya kelas kelas oke ini ya jadi ada ID kelas kemudian kode tadi miliknya mata kuliah nib itu miliknya dosen oke ini nanti ada keterangannya oke oke itu sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu atau rekan-rekan sudah mencobanya oke ya nah misalkan kalau kita cek yang ada di MySQL kita coba ya kita coba cek oke hai 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 oke kita coba cek yang ada disini yang ada disini kita buat tadi ini database dengan nama academic oke kemudian tabel yang kita miliki apa saja nah disini ada dosen ada kelas ada mahasiswa ada mata kuliah ya kemudian kita cek nah ini strukturnya seperti apa kalau misalkan saya menggunakan perintah DSC atau describe ini bisa langsung masuk ke sini structure nah nanti fieldnya ada apa saja ini NIP sama nama NIPnya ini ya ini nama kemudian kelas structure adik kelas kode NIP mahasiswa oke strukturnya ini ya tahun angkatan NIP nama alamat mahasiswa mata kuliah strukturnya kode mata kuliah SKS seperti itu oke itu yang tadi telah kita buat bersama terima kasih terima kasih